Balai desa Gulub-Gulub, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Sabtu dini hari diguncang ledakan dahsyat yang diduga dari bondet atau bom ikan. Ledakan tersebut mengakib, atkan sejumlah bagian di kantor kepala desa tersebut mengalami kerusakan, kata Kasubak Humas Polres Sumeneb AKP Abedmukit di Sumeneb. Atas kejadian itu, anggota Polsek Gulub-Gulub telah mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, dan memasang garis polisi di lokasi. Polisi juga menemukan sejumlah serpihan yang diduga bondet di TKP sekaligus menyitanya sebagai barang bukti. Selain itu, polisi membawa serpihan asbes dan kaca yang hancur sebagai barang bukti. Tidak ada korban jiwa. Ledakan tersebut hanya mengakibatkan kerugian material berupa kerusakan di sejumlah bagian pada bangunan balai desa tersebut, ujarnya. Mukit menjelaskan, Penyidik Polsek Gulub-Gulub telah berkoordinasi dengan Satuan Reskrim Polres Sumeneb untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kejadian itu. Saat ini, tim dari Polres Sumeneb, termasuk unit identifikasi, masih melakukan olah TKP. Belum ada saksi yang kami mitai keterangan atas kejadian tersebut. Maklum, peristiwanya terjadi pada dini hari. Anggota masih melakukan olah TKP, katanya.